Kemasyuran negeri Sabah benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Banyak yang menduga kalau Sabah adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum masehi dan terletak di wilayah Yaman saat ini. Ada juga yang menduga bahwa Ratu Sabah adalah Ratu Boko. Namun, saya rasa bukan begitu. Negeri Sabah yang kedua berada di Nusantara, tapi bukan Ratu Boko. Al-Hur'an surat Sabah ayat 15 menyebutkan, sesungguhnya bagi Sabah, pada tempat kediaman mereka terdapat tanda, yakni dua kebun di kanan dan di kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah dari rezeki Tuhan kalian, dan bersyukurlah atasnya. Negeri kalian adalah negeri yang baik, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang pengampun. Perhatikan baik-baik ayat ini untuk menjadi bahan pemikiran. Pertama, kata Sabah, ditulis dengan menambahkan huruf alif taknits mamdudah, sehingga menjadi lisabai. Dan kata ini, merupakan kata dengan bentuk isim wanats, yakni kata yang berjenis kelamin perempuan, atau bersifat feminin. Kedua, kata maskan, yang berarti tempat kediaman, ditulis dengan bentuk isim mufrod, yakni kata yang bersifat tunggal. Ketiga, kata balat dan kata ta'ib, ditulis dengan menambahkan huruf takmar butoh, sehingga menjadi baldatun ta'ibah. Dan kata ini merupakan kata dengan bentuk isim wanats, yakni kata yang berjenis kelamin perempuan, atau bersifat feminin. Pertanyaannya, mengapa semua yang terkait dengan Sabah, seluruhnya ditulis Al-Hur'an dengan kata yang berjenis kelamin perempuan, atau bersifat feminin. Kata Sabah ditulis dengan kata berbentuk feminin, karena Al-Hur'an memang ingin menegaskan, bahwa pemimpin kaum Sabah, adalah perempuan. Makanya, kita mengenalnya sebagai Ratu Sabah, atau Queen of Sheba. Sehingga, surat Sabah ayat 15 ini menjadi hujah, bahwa Ratu Sabah itu bukanlah Ratu Boko, karena fakta sejarah menyebutkan, bahwa Ratu Boko itu adalah laki-laki, bukan perempuan, dan dikenal sebagai Prabu Baka atau Raja Heron, karena tubuhnya yang tinggi menjulang, dan memiliki kaki yang panjang seperti burung Heron atau burung bangau. Kata Balat juga ditulis dengan kata berbentuk feminin, karena Al-Hur'an memang ingin menegaskan, bahwa kaum Sabah menganut sistem tata negara yang dipimpin oleh perempuan, yang dalam garis silsilah disebut sebagai silsilah matrilineal, yakni garis silsilah dari jalur perempuan atau ibu. Selanjutnya kata Maskan yang berarti tempat kediaman, juga ditulis dengan kata yang berbentuk tunggal, karena Al-Hur'an juga ingin menegaskan, bahwa hanya ada satu Sabah yang pemimpinnya berjenis kelamin perempuan, dan menganut sistem tata negara yang bersifat matrilineal, yang padahal, lewat hadits Nabi disebutkan, bahwa Sabah itu ada dua, yakni di Aman dan di Syam. Ibnu Abbas pernah mengatakan, bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi Muhammad tentang Sabah. Nama apakah itu? Apakah seorang laki-laki ataukah perempuan? Ataukah sebuah negeri? Nabi menjawab, Sabah adalah seorang laki-laki yang mempunyai sepuluh orang anak. Enam di antara mereka menetap di Aman, sedangkan yang empat lagi bermukim di Syam. Yang menetap di Aman, ialah Madzij, Kindah, Azbi, Ashari, Anmar, dan Himyar, semua adalah bangsa Arab. Adapun yang menetap di Syam, ialah Lahm, Judzam, Amilah, dan Ghassan. Nah, kata Maskan dalam surat Sabah 15 yang berarti tempat kediaman kaum Sabah, merupakan bentuk tunggal, seakan menegaskan, bahwa hanya ada satu Sabah dari dua Sabah yang disebutkan dalam hadits Nabi ini. Pertanyaannya, apakah Sabah yang disebut dalam Al-Hur'an ini, adalah Sabah yang di Aman ataukah Sabah yang di Syam? Mengingat, Al-Hur'an hanya menggunakan kata tunggal untuk kata Fimas Kanihim, yang berarti tempat kediaman salah satu kaum Sabah. Dan satu Sabah itu, haruslah memiliki ciri-ciri dipimpin oleh pemimpin perempuan, dan menganut sistem tata negara matrilineal. Pertanyaan lanjutan, apakah Sabah yang di Aman dipimpin oleh pemimpin perempuan dan menganut sistem tata negara berbasis matrilineal? Menurut saya, sepertinya tidak. Karena, Aman sebagai wilayah bagian dari jazirah Arab, dari dulu hanya membenarkan pemimpin dari laki-laki saja, bukan perempuan. Jadi, yang disebut dalam Al-Hur'an itu, bukan di Aman, namun di Jawa. Dari Syam menjadi Jawa, gimana ceritanya? Sebaiknya melihat video sebelumnya dulu, di mana, ada hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi pernah berlayar ke Syam untuk berdagang sewaktu muda. Berlayar, tidak mungkin di gurun pasir. Hujjah pertama, kata Sabah dalam surat Sabah ayat 15 dan surat Ana Melayat 22, ditulis dengan huruf Sin, Bak, Alif, dengan nilai gematria sebagai berikut. Nah, nilai gematria 63 ini, dalam kajian geometri bumi, merupakan besar sudut yang terbentuk, jika kita menarik garis lurus dari Kabah di Mekah ke pusat bumi, dan kemudian dari pusat bumi kita tarik garis lurus ke arah Candi Borobudur di Jawa, sudut yang dihasilkan antara garis lurus dari pusat bumi ke Kabah di Mekah dan garis lurus dari pusat bumi ke Candi Borobudur di Jawa, ternyata membentuk sudut 63 derajat. Dan ini sesuai dengan nilai gematria dari kata Sabah itu sendiri, yang dalam Al-Hur'an ditulis dengan huruf Sin, Bak, Alif, yang memiliki total nilai gematria 63. Sehingga, jika Sabah itu dikatakan berada di Yaman sana, maka kesesuaian antara nilai gematria 63 dari kata Sabah, dan sudut geometri antara letak negeri Sabah di Yaman dan Kabah di Mekah terhadap pusat bumi, tidak akan pernah membentuk sudut geometri 63 derajat. Temuan geometri ini, seakan menjadi hujah, bahwa Sabah dalam Al-Hur'an itu memang berada di Jawa, bukan di Yaman, yakni tepatnya berada di Candi Borobudur. Dan ternyata, dalam salah satu relief yang ada di Candi Penataran, terekam kisah pemindahan Arsi Sabah dari Yaman, negeri tempat asal Nabi Sulaiman, ke Candi Borobudur di Jawa, yang saat proses pemindahan Arsi Sabah masih berupa piramida berbentuk punden berundak tujuh. Untuk diketahui, dua undakan berada di bawah tanah, yang disebut Kamadatu, dan lima undakan berada di atas tanah, yang disebut Rupadatu. Dalam sebuah hadits disebutkan, Nabi bersabda, Sabah bukanlah nama sebuah tempat, dan bukan pula nama wanita. Tetapi ia adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 orang dari anak-anaknya menempati wilayah Yaman, dan 4 orang menempati wilayah Syam. Dari hadits ini kita mendapatkan informasi, bahwa ternyata Sabah itu ada di dua tempat, yakni Sabah di Yaman dan Sabah di Syam. Namun pertanyaannya adalah, apakah Sabah yang disebutkan dalam Al-Hur'an dan bahkan menjadi nama dari salah satu surat dalam Al-Hur'an itu, merujuk ke Sabah di Yaman, atau justru merujuk ke Sabah di Syam, yakni di Pulau Jawa, di mana Candi Borobudur menjadi tempat tujuan pemindahan Arsi Sabah, sebagaimana terekam dalam salah satu relief di Candi Penataran. Selanjutnya, jika garis lurus dari pusat bumi ke Kabah di Mekah dan garis lurus dari pusat bumi ke Candi Borobudur di Jawa, keduanya kita teruskan dan kita panjangkan, maka kedua garis tersebut akan saling beririsan dan bertemu pada sebuah titik di luar bumi, yang kita sebut sebagai Virkupoin. Dan jika gambar bagian atas ini kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka kita akan mendapatkan Kabah berada pada posisi mata kaki. Dan hal ini sesuai dengan etimologi kata Kabah, yang berasal dari kata Kaabain, yang bermakna dua mata kaki. Sedangkan titik Virkupoin yang berada di langit inilah, yang disebut oleh Imam Jakfar Shodik dan Imam Bakir, sebagai lokasi Masjidil Aqso, tempat tujuan Isro-Miroj yang dilakukan Nabi. Suatu ketika, ada seseorang yang bertanya kepada Imam Jakfar Shodik, masjid mana yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Imam Jakfar Shodik menjawab, Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Orang tersebut bertanya kembali, apakah Masjid Al-Aqso bukan termasuk masjid-masjid yang dimaksud? Imam Jakfar Shodik menjawab, Masjid Al-Aqso yang didatangi Nabi, berada di langit. Perawi berkata, Orang-orang berkata bahwa masjid yang didatangi Nabi Muhammad adalah Baitul Maqdis. Imam Jakfar Shodik menjawab, Masjid Kufah lebih baik dan lebih mulia, daripada masjid itu. Dan dalam riwayat yang lain, Ismail Jufi menceritakan, Kami duduk di Masjidil Haram, dan Imam Bakir juga berada di masjid itu. Imam Bakir menengadahkan kepalanya ke arah langit dan melihat langit, kemudian melihat ke arah kabah. Kemudian membaca surat Al-Isro ayat 1 sebanyak tiga kali. Kemudian beliau tahu, bahwa saya berada di situ, lalu bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang ayat ini? Sang perawi menjawab, Nabi pergi dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Imam Bakir berkata, Bukan seperti itu, tapi pergi dari sini menuju ke sana. Imam Bakir mengisyaratkan tangannya ke arah langit. Nah, dari penjelasan Imam Jakfar Shodik dan Imam Bakir ini, kita mendapatkan informasi, bahwa ternyata, Masjidil Aksho itu berada di langit. Dan hal ini, dibenarkan dengan metode geometri keterpasangan garis lurus yang ditarik dari kabah di Mekah dan dari Candi Borobudur di Jawa sebagai tempat tujuan pemindahan Arsi Sabah terhadap pusat bumi, sehingga menempatkan posisi kabah di Mekah sebagai posisi mata kaki, dan posisi Masjidil Aksho di langit sebagai titik irisan atau titik temu kedua garis tersebut, sebagai posisi lutut. Di dalam buku berjudul The Asiatique Journal and Monthly Register tahun 1825 halaman 293 disebutkan, Dr. Titler telah membuat perjalanan ke Pulau Guto di pedalaman Sumatra, untuk melaporkan hal bermanfaat bagi kesehatan dari tempat tersebut untuk pendirian sebuah bungalowu kesehatan. Dia didampingi oleh Mr. Arnold dan Mr. Basley dari pegawai negeri Sipil Bengkulu. Dr. Titler telah meyakini dari perjalanan ini, bahwa Ratu Sabah, Queen of Sheba, sebenarnya lahir di Jawa, dan berasal dari Jawa, serta Tapo Brane, sebagaimana orang dahulu menyebutnya bukanlah Sri Lanka, Sumatra, ataupun Jawa secara individual, tetapi Tapo Brane merupakan seluruh wilayah Nusantara secara bersama-sama. Dr. Titler, telah memulai kuliah tentang hal ini, dan juga mata pelajaran lainnya. Ingat, Dr. Titler menyatakan, bahwa Ratu Sabah, Queen of Sheba, adalah seorang putri Jawa yang lahir di Jawa dan berasal dari Jawa, dan wilayah Nusantara secara keseluruhan yang mencakup Sri Lanka, Sumatra, dan Jawa disebut sebagai Taprobane atau Tapo Brane. 3. Di dalam buku berjudul Transaction of the Society of Biblical tahun 1873 lampiran halaman 283 disebutkan, Hindia Belanda, Netherlands Indie, atau Indonesia, kemungkinan merupakan letak akurat representasi kekuasaan awal dari kerajaan Sheba atau Sabah. Dengan cara itu, Belanda terus mendominasi kekuatan Eropa. Dari Pulau Jawa saja, pendapatan yang didapat Hindia Belanda sebesar 16 juta guden, dan terus meningkat nilainya setiap tahun. Yang berdekatan dengan semua ini, adalah Isles of the Sea, atau Kepulauan Lautan, Cetim, dan Sheba, yang merupakan negeri kuno seperti Tepra atau Tepora, atau Taprobane atau Tapo Brane. Perhatikan, Pulau Jawa dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya, yakni Isles of the Sea, Isle of Cetim, dan Isle of Sheba, merupakan negeri kuno yang bernama Taprobane atau Tapo Brane. Empat, Vladimir Ibrahimski dalam buku yang berjudul To Eastern Christian Source on Medieval Nusantara tahun 1998 halaman 367-396 menyebutkan, pada abad ke-14, Marignoli menulis antara lain, bahwa Ratu Sheba adalah putri tunggal Semiramis yang telah menaklukkan India dan Etiopia, dan menjadikan putrinya sebagai penguasa pertama pulau terbaik di dunia, disebut dengan nama Sabah. Marignoli menyebutkan, bahwa Sabah berada di Jawa. Perhatikan, Semiramis sebagai Ratu Penakluk India dan Etiopia, menjadikan Ratu Sheba sebagai penguasa pertama pulau Sabah yang berada di Jawa, dan merupakan pulau terbaik di dunia. Inilah sebabnya, mengapa di Etiopia ditemukan naskah kuno tentang Ratu Sheba berjudul Nagast Kebera. 5. Serwalis Bad dalam buku yang berjudul The Queen of Sheba and Her Only Sun menyelek menyebutkan, kronik Sumatera kuno juga menegaskan, bahwa kota Lampung di Sumatera Utara, adalah sebuah pabrik kuno merchandise yang didirikan oleh Ratu Sheba. Satu-satunya tempat yang bernama Nausum, mengiriminya sejumlah besar emas yang dibawa ke kuil Yerusalem, di saat dia pergi mengunjungi Raja Salomo yang bijaksana. Dari sana, kemudian Ratu Sheba kembali dengan seorang anak laki-laki, yang kemudian sukses membangun kekaisaran Abyssinia di Etiopia, yang dipanggil sebagai Prester John atau Raja Menelik Satu dari Aksum. Kebetulan, sebuah legenda Aceh juga menyebutkan, bahwa Raja Hiram, yang bernama Indrapatra, telah mengunjungi pabrik merchan tersebut di Sumatera Utara, dan ia merupakan kakak laki-laki dari Ratu Sheba, istri dari Raja Salomo. Kemudian Raja Hiram, menjadi kakak ipar Raja Salomo. Mari saya ringkas, bahwa Ratu Sheba mendirikan pabrik merchandise di Lampung di Sumatera Utara yang membuat sejumlah merchandise emas, yang kemudian dibawa Ratu Sheba ke kuil Yerusalem ketika mengunjungi Raja Salomo. Ratu Sheba dan Raja Salomo, memiliki seorang anak laki-laki bernama Prester John yang dikenal dengan nama King Menelik Satu, yang membangun kekaisaran Abyssinia di Etiopia. Kemudian legenda Aceh menyebutkan, bahwa Ratu Sheba memiliki kakak laki-laki bernama Indrapatra, yang dikenal sebagai Raja Hiram dari Poenicia. Dan ini sesuai dengan hipotesis Dhani Irwanto dalam bukunya yang berjudul Atlantis Kota Yang Hilang Ada di Laut Jawa yang menyebutkan, bahwa Poenicia, atau Land of Punt adalah Sumatera. Dan di Aceh, terdapat jejak peninggalan benteng kuno bernama Benteng Indrapatra, dan Indrapatra, adalah nama dari kakak Ratu Sheba yang dikenal sebagai King Hiram of Poenicia, atau Raja Hiram dari Tanah pun. Enam Najib M. Salibi dalam bukunya yang berjudul Studies in Morohistory Law and Religion Ethnological Survey Publications, halaman 16-19 menyebutkan, dalam epik Melayu, invasi ke Mesir dilakukan dalam empat gelombang, yang kemudian dimitoskan menjadi empat binatang mitos, yakni Gurita Raksasa Kurita, Warlock Tarabusa, burung raksasa pah, dan burung raksasa yang berkepala banyak pah. Disebutkan bahwa, Raja Salomo atas permintaan saudaranya Raja Hiram yang bernama Indrapatra, telah datang ke Pulau Mindanao untuk menyelamatkan obhir dari invasi. Dengan cincin magis berajah dan pedang yang diberikan oleh Raja Hiram, Raja Salomo akhirnya mengalahkan semua binatang tersebut. Tetapi ia roboh, setelah jatuh tertimpa sayap burung raksasa berkepala banyak. Ketika Raja Hiram menemukan mayat Raja Salomo, saat itu hujan sedang turun. Air suci dari langit, memenuhi cawan yang diletakkan di samping Raja Salomo. Meyakini bahwa air tersebut telah dikirim dari surga, Raja Hiram kemudian menuangkan air suci dari cawan kepada mayat Raja Salomo. Kemudian Raja Salomo terbangun dan mengatakan pada Raja Hiram, bahwa dia hanya tertidur. Setelah kejadian itu, Raja Hiram melihat seorang gadis yang sangat cantik, yang jika di Jawa yang dikenal sebagai Dewi Kilisuci, seorang Dewi Surya atau seorang Pemuja Matahari, dan jika di Sumatera dikenal sebagai Putri Bulukis, seorang wanita dari Kekaisaran Bulkeia atau Bulukiyah, melarikan diri dan bersembunyi di gua bawah tanah. Dan kemudian gadis itu lenyap. Raja Hiram kemudian mendengar seseorang tertawa terbahak-bahak, dan saat melihat ke sumber suara, dia melihat seorang wanita tua sedang membawa cawan itu. Menurut epik Melayu, Ratu Sheba dikenal sebagai Putri Bulukis, seorang putri yang berasal dari Kerajaan Bulkeia atau Bulukiyah. Dan jejak Kerajaan Bulkeia atau Bulukiyah ini, masih dapat ditemukan sebagai Kerajaan Bulkeia di negara Brunei Darussalam, yang berada di Pulau Kalimantan. Menurut epik Melayu, Ratu Sheba dikenal pula di Pulau Jawa sebagai Dewi Kilisuci, yang bersembunyi di Gua Bawah Tanah, yang sekarang dikenal sebagai Gua Selomang Leng di Kediri. Kesimpulannya, apakah beberapa hujah tak terbantahkan ini belum cukup untuk menyimpulkan, bahwa Sabah dalam Al-Hur'an ternyata berada di Jawa? Terima kasih telah menonton!